hujan bos baik teman-teman saatnya kita pergi ke Maldives ya jadi sekarang ini saya lagi di Makassar habis itu ke Jakarta terus ke Sri Lanka tujuan terakhir di Maldives Oke jadi saya menggunakan pesawat superjet ini pertama kali saya menggunakan superjet Airline jadi saya ini lagi mencobain pesawat pijatan yang ada di bandara sebenarnya itu badan-badan pada pukul ya teman-teman makanya saya itu coba untuk pijatan di kursi bandara itu Oke saatnya kita boarding pas ya jadi udah lama kita nunggu saatnya terbang ke Sri Lanka jadi perjalanan itu 4 jam 50 menit kurang lebih kalau nggak salah tadi itu kita mulai take off itu jam 4 ya Nah kita juga punya koneksi di Sri Lanka kita takutnya nanti akan ketinggalan ya kita lihat aja nanti ya baik teman-teman kita sudah mendarat di Sri Lanka ya tapi kita buru-buru karena kita ada delay 2 jam tadi di Jakarta ini jadi buru-buru ya karena tadi delay di Jakarta itu sekitar 2 jam kalau nggak salah dari lu gue bisa jadi ini di gate-nya cukup jauh ya jadi ini baru R6 biasanya itu R3 ya oke jadi ini keterangannya di ul-103 tujuan male male ya tapi udah dipacor dia di sana itu tapi tadi saya tanyain sama petugasnya katanya nanti dia akan inform kesalahan saya kesalahan mas skapai karena tadi tuh delay sekitar 2 jam ya jadi tadi itu seharusnya terbang jam 2-25 tapi tadi terbangnya dari saat itu jam 4 jadi saya habis tanya sama petugasnya katanya suruh ke counternya mas skapai Sri Lanka Island orang-orang keterangannya itu dipacor di situ kan gila-gila sih delay 2 jam harusnya akan berangkat jam 2 malah berangkat jam 4 kan gila gitu nih ya jadi ini rombongan mungkin ketinggalan pesawat ya karena ya gila sih 2 jam itu delay baik jadi yang ketinggalan itu yang dari Maldiv mungkin cuma saya sendiri ya selebihnya itu dari Doha Hai awas the back our bag is will be arranged right aku oke sekarang saatnya kita ke visa owner-reval jadi kita mau keluar jadi ini dapat akomodasi dari Sri Lanka Thailand ya jadi nanti kita itu akan nginep di sini ya besok pagi kita tebak kita isi form ini dulu kita ke imigrasinya sekarang oke jadi kita akan validasi voucher hotelnya dulu saya akan nginep di Golden Saint ya jadi ini rombongan mereka jadi saya itu beda sendiri karena situ yang dari Maldiv yang ketinggalan itu saya sendiri oke ini oke saatnya kita check-in kita akan masuk ke ruangan ya karena tinggal 10 menit lagi bufet itu udah close oke jadi sekarang kita udah di hotelnya dan kita akan masuk ke ruangan ya sampai juga di hotelnya jadi wuuh gara-gara delay ya dapat akomodasi di hotel dengan ruangan seperti ini ya teman-teman cukup oke lah kalau buat dua arah ya sebenarnya ini ya teman-teman perjalanan kurang lebih kebanyakan delay oke 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 nanti kita mandi dulu karena seharian belum mandi saatnya kita mandi oke 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 jadi ini saya habis bangun tidur ya ngantuk banget ya pak ya jadi berapa ya saya itu terbang dari tanggal 5 sampai sekarang ini tanggal 7 jadi 5-6 itu saya belum tidur tidur-tidur ya tidur sejam ya jadi habis ini kita akan pergi pengalaman first time nya apa namanya ketinggalan pesawat yang berliannya ada accommodation terus di kasih ganti tiketnya kan masih satu maskapai ya jadi tadi eh lumayan lah oke teman-teman baik saatnya kita caw lagi ya sekarang udah jam 4.20 saatnya kita ke reception karena penerbangan kita itu jam 7 jadi kita harus 3 jam apa 3 jam on time disana oke sayangnya kita tidak bisa menikmati pemandangan yang indah dari hotel tersebut ya karena malam oke jadi ini kita menuju ke bandara ya dari kira-kira 15 menit dari hotel ya baik teman-teman kita udah sampai di bandara ya jadi langsung kita ke departure areanya terus kita juga disuguhi dengan berbagai macam souvenir yang ada di Sri Lanka ini sangat ikonik banget sih kayak ikoniknya itu kayak gajah terus patung budai gitu kan ya ya emang disana itu kan masih masih buding budis ya oke saatnya kita antri untuk masuk ke security check oke dan dia minta untuk rechecking? iya bagaimana? hehehe oke oke saatnya kita tunggu untuk boarding pass baik boarding pass sudah dimulai ya jadi ini cukup mantar juga oke saatnya perjalanan dimulai 1 jam 30 menit dari Sri Lanka oke saatnya kita masuk ke Sri Lanka akhirnya tujuan udah di pesawat tinggal cari tempat duduknya 52 eh baik saatnya kita take off ya jadi ini viewnya agak sedikit kurang ya karena kacanya itu burung-burung gimana gitu kalian bisa lihat kita hampir sampai di mall gitu udah lihat dengan viewnya dari atas itu islandnya oke persiapan kita akan landing sebentar sampai lah kita di Maldives temen-temen welcome back to Maldives saatnya kita kerja lagi oke saatnya kita antri lagi seperti biasa ya nunggu lagi habis ini kita naik bus langsung ke bawah ke Mon Reval oke langsung aja kita naik rame banget hancur penuh satu jam setengah saya nungguin koper ternyata emang gak ada koper saya ini bagasinya gak datang ya teman-teman jadi bagasi saya itu belum datang juga seriusnya ini penerbangan yang paling gua pengalaman sumurnya ini sumur ini emang penerbangan yang gila sih emang ini udah gini gak ada pemberitahuan gak ada komplimentari makanan di Jakarta terus tambah lagi bagasinya ilang kan oke saatnya kita pergi ke resort karena ini udah lama kita 3 hari traveling oke jadi saya ke resort itu tanpa bagas ya kalian bisa lihat sendiri ini welcome back to Maldives jadi view dari page nya itu sangat mantep banget ya blue seger kelihatannya tapi disini emang lagi musim hujan ya teman-teman kalian bisa lihat tuh cuacanya oke jadi saya disini tuh lagi nunggu boat untuk jemput saya ya karena saya juga akan bareng sama tamu beberapa tamu lah yang untuk ke resort ya nanti oke jadi duduk di atas sajalah yang enak goon gak datang aku miss the flight kita gak goin gak kes iya aku harus datang last flight sih ya oke oke teman-teman vlog kali ini kita udah selesai saatnya kita ke resort ya jadi pengalamannya tuh saya tuh delay 2 jam di Jakarta terus ketinggalan pesawat di Sri Lanka koper hilang udah ini mungkin terakhir kali saya pakai Sri Lanka selebihnya mungkin saya akan request untuk naik Air Asia ya kita sudah sampai rumah langsung kita tidur aja lah terima kasih terima kasih